Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di celengan film. Apa kabar nih kalian? Ya semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke di uploadan kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Mr. Hong. Daripada kelamaan, yuk Markiton, mari kita menonton. Film dimulai ketika ada wanita yang bernama Yoon Yejin. Dia adalah seorang dokter gigi di salah satu rumah sakit swasta di Korea. Suatu saat ada masalah yang menimpa pasiennya dan ingin menerapkan sesuatu yang ia anggap baik bagi pasiennya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yoon Yejin tidak dianggap bahkan dirinya dianggap gila. Karena dirinya masih tetap kekeh dengan pendiriannya, ia pun berusaha mengundurkan diri dari rumah sakit itu. Ia pun mengambil barang-barangnya dan kemudian pergi meninggalkan tempat kerjanya sekarang. Selepas risen di tempat kerjanya yang dulu, ia pun memutuskan mencari kerja di tempat lain. Tapi Yoon Yejin pun apes. Dirinya sulit mencari pekerjaan karena kantornya yang dulu menyebarkan berita buruk ke tempat yang lain. Dia pun memutuskan untuk membuka klinik sendiri. Tapi tak ada satupun yang sesuai dengan kriteriannya. Mulai dari harganya yang mahal sampai tempat yang akan dia sewa ternyata bekas pembunuhan. Setelah kesulitan menemukan apa yang telah ia cari, ia pun kemudian pergi ke sebuah tempat terpencil di pinggir pantai. Sebangun tidurnya, ia melihat orang-orang masih melakukan hal-hal yang ia anggap budi. Dari sinilah, ia berfikiran untuk membuka klinik di tempat tersebut. Ia pun bertanya kepada penduduk sekitar dan datanglah penyelamat bernama Pak Hong. Pak Hong adalah seorang yang bertugas sebagai calur rumah kontrakan yang bakal disewa Ye Jin. Ye Jin pun rewel dengan memilih-milih tempat yang ia anggap bagus. Tapi pada akhirnya, ia menemukan tempat idamannya. Namun, tempat tersebut masih belum direnovasi dan nanti bakal Pak Hong renovasi sekalian. Saat serah terima surat, Mr. Hong mendapatkan bayaran 12,5% untuk kerja setengah hari mencarikan kontrakan untuk Ye Jin. Namun di sini, nampak Ye Jin tidak peka akan pembayaran Pak Hong. Pak Hong pun lantas meminta bayaran pada Ye Jin. Di sini, Ye Jin tidak percaya akan Pak Hong. Bahkan, ia sampai meminta surat izin padanya. Pak Hong pun segera mengeluarkan surat izinnya, kemudian ia pun segera mendapatkan apa yang menjadi haknya. Pak Hong sendiri orangnya serbabisat. Terlihat, ia membantu temannya di saat anaknya merusak PS miliknya. Di sisi lain, Pak Hong sudah mulai merenovasi bangunan yang Ye Jin sewa. Tapi di sini, Ye Jin malah terlambat. Sehingga, ia pun kena omel olehnya. Dari awal sampai akhir, Ye Jin benar-benar kena omel. Mulai dari pakaiannya yang salah, hingga cara mengecatnya yang salah. Bahkan, saat mereka istirahat makan siang, mereka pun terlihat berjauh-jauhan dan terlihat saling emosi. Ye Jin sendiri hidupnya seperti sosialita yang tak mau kalah dengan teman-temannya. Terlihat, saat sedang minum bersama, ia pun tidak mengakui bahwa sebenarnya ia membuka klinik gigi di desa. Bahkan, saat Pak Hong menelpon dirinya, malah menutup telpon tersebut. Dan mengaku telpon tersebut dari desainer terkenal yang sedang mendesain klinik miliknya. Sepulang dari minum, ia pun mengajak temannya yang bernama Mi Sun untuk kerja bersamanya di kliniknya. Alangkah kagetnya, karena sesampainya di kliniknya terlihat suasana klinik yang sangat rapi dan sesuai dengan apa yang Ye Jin inginkan. Hari pun berganti. Terlihat, Ye Jin sedang memesan sebotol kawa-kawa di Indomaret. Ia pun segera ke kasir untuk membayar minuman yang baru saja ia pesan. Ia pun kembali kaget ketika orang yang menjaga kasir adalah Pak Hong. Ternyata, ia di sini karena menggantikan karyawan yang lain karena sedang berkencan. Melihat sebotol kawa-kawa yang ia pesan, Pak Hong curiga ia hanya meminum itu sendirian. Nampaknya, Pak Hong ingin diajak untuk minum bareng. Tapi di sini, Ye Jin mentah-mentah menolak perkataan Pak Hong. Sesampainya dikontrakan, terlihat Mi Sun sedang meminum anggur merah sedangkan Ye Jin sedang merawat giginya. Saat sedang mengobrol berdua, terdengar ketukan dari pintu depan. Ternyata, itu adalah Kang Paket yang sedang mengirimkan paketnya. Nampaknya, Ye Jin bingung karena paketnya lebih cepat diantar. Ia pun terkaget-kaget karena yang mengantar paket miliknya adalah Pak Hong. Saat pembukaan klinik giginya, terlihat pasien yang ada sangatlah dikit, bahkan hampir tidak ada yang datang. Karena lapar, ia pun memesan makanan Cina yang ada di bawah kliniknya. Saat pesanan datang, terlihat Pak Hong marah-marah sambil mengirim pesanan milik Ye Jin. Ia pun menyuruh Ye Jin untuk makan di tempat daripada memesan makanan yang hanya berbeda dua lantai saja. Pak Hong yang kesal lalu mengambil lagi kotak yang berisi makanan Cina, kemudian menyuruh Ye Jin untuk memesan makanan dan makan langsung di restoran. Tak lupa, ia menyuruh untuk berkenalan dengan tetangga-tetangganya, agar bisa menawarkan pada mereka jika saat ini Ye Jin sedang membuka klinik gigi. Setelah itu, tentu saja Ye Jin menuruti kata-kata Pak Hong. Hari pun berganti. Di pagi hari, Ye Jin disuruh untuk melakukan kerja bakti demi kebersihan desa. Karena masih mengantuk, Ye Jin rela membayar denda daripada mengikuti kegiatan tersebut. Saat hendak membayar denda, tiba-tiba saja Pak Hong datang sambil marah-marah. Ye Jin pun berpura-pura sakit untuk mengelabuhinya. Tentu saja Pak Hong tidak percaya dengan kelakuan Ye Jin. Karena ketahuan, mau tak mau, ia pun menuruti perkataan Pak Hong dan melakukan kerja bakti dengan terpaksa. Tak disangka, setelah melakukan hal itu, ada pasien yang datang ke kliniknya. Mendapatkan pasien baru, tentu saja mereka sangat senang. Ia pun sedikit percaya dengan omongan Pak Hong ketika mengantarkan makanan Cina tempoh hari. Setelah hal itu, tak disangka Ye Jin mendapatkan pasien cabul. Oleh karena itu, ia pun melakukan perawatan ekstra agar dirinya merasakan kesakitan. Ye Jin yang sangat emosi sebenarnya ingin mengusir orang itu. Tapi, ia takut kalau malah diganggu oleh orang itu. Saat merasa terpojok, tiba-tiba saja Pak Hong datang. Karena Pak Hong tahu orang tersebut, ia pun segera mengusir mereka. Tak disangka, orang tersebut malah mengajak Pak Hong duel satu VS Squad. Pak Hong yang mempunyai kekuatan paku itu pun segera mengeluarkan ultinya. Hingga terkaparlah mereka. Pak Hong pun memenangkan duel tersebut. Pak Hong nih bos, singgol dong. Setelah melihat kejadian itu, Ye Jin jadi memperhatikan Pak Hong. Tiba-tiba saja, ia datang ke tempat Pak Hong yang notabene-nya sedang sibuk. Ternyata, dirinya datang untuk mengajak Pak Hong minum. Di sini, ia kaget karena ada perahu. Pak Hong pun mengaku bahwa perahu tersebut bukanlah miliknya. Dan berusaha mengusir Ye Jin dan menyuruhnya untuk tidak peduli dengan urusannya. Setelah basa-basi usai, Ye Jin pun berterima kasih kepadanya karena telah menolongnya. Tak disangka, Pak Hong mengajak Ye Jin ke rumahnya. Di sini, mereka akan minum bersama. Pak Hong pun memasak tambul agar saat minum kawak-kawak semakin nikmat. Setelah mereka berdua minum sampai mabuk, tiba-tiba saja Ye Jin makin ngomong ngelantur. Ia pun sampai tidur di tempat Pak Hong. Di pagi hari, ia pun terbangun di samping Pak Hong. Dengan kagetnya, ia pun segera berlari meninggalkan kediaman Pak Hong. Saat berlari, warga desa mengetahui bahwa Ye Jin baru saja keluar dari rumah Pak Hong dengan diam-diam. Misun pun sampai tahu berita tentang Ye Jin yang menginap di rumah Pak Hong. Ia pun berkata pada Ye Jin, ternyata Pak Hong adalah tipe Ye Jin sambil tertawa. Ye Jin pun kepikiran tentang apa yang terjadi semalam. Saat di supermarket, terlihat dirinya linglung seperti orang yang sedang kesurupan. Kemudian tiba-tiba saja ada orang yang memegang bokongnya. Ia pun marah-marah dengan perlakuan orang itu dan berusaha untuk melaporkan ke kantor polisi. Ye Jin pun mendorong gerobaknya dan membuat orang itu kejatuhan kaleng kola spread dan minuman soda yang lainnya yang mengakibatkan orang itu harus dibawa menggunakan ambulan. Ternyata, Ye Jin malah dijadikan tersangka karena menyakiti orang tersebut dan harus dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, ia pun bersemedi. Ia mendengar kabar bahwa orang tersebut telah melaporkan Ye Jin karena mencederai kepala orang mesum itu. Polisi tersebut ternyata ada yang mengenal Ye Jin karena telah berduaan dengan Tuan Hong. Setelah itu, Pak Hong pun datang dengan membawa bukti CCTV dan membuat Ye Jin akhirnya keluar dari penjara. Ye Jin pun kembali bertermakasih kepada Pak Hong karena telah menyelamatkannya. Ia pun berkata apa yang terjadi dengan dirinya saat mabuk kemarin. Ternyata, hal itulah yang ada di pikirannya selama ini. Pak Hong pun malah mengomel dan kemudian meninggalkannya. Setelah kejadian itu, ia pun bertemu dengan temannya yang terlihat anak kota. Saat sedang berbicara mengenai pernikahan, tiba-tiba saja Pak Hong datang di hadapan mereka berdua sebagai penyanyi di restoran tersebut. Awalnya suara Pak Hong terlihat buruk, tapi lama-kelamaan suara tersebut ternyata enak juga didengar. Hingga pada akhirnya Ye Jin pun bernyanyi di dalam mobilnya. Saat sedang bernyanyi dan berhenti saat lampu merah, tiba-tiba saja mobil milik Ye Jin tertabrak dari belakang. Dan dirinya malah diomel-omeli oleh sang pemilik mobil yang menabraknya. Ye Jin sebenarnya hanya ingin menyuruh orang itu minta maaf atas kesalahannya. Saat meminta maaf, orang tersebut sangat tidak ikhlas. Dan malah mengatakan Ye Jin sebagai nenek tua. Ye Jin pun marah. Di lain lampu merah, ia pun membalas orang itu dengan cara menabrak mobilnya hingga rusak. Kemudian meminta maaf dan pergi begitu saja. Saat tiba di kliniknya, tanpa sadar polisi kembali menangkapnya. Kali ini ia terlihat menangis. Tak disangka Pak Hong sekali lagi menyelamatkan Ye Jin. Bapak pemilik mobil tersebut ternyata kenal dengan Pak Hong. Anak tersebut dimarahi habis-habisan karena terlebih dahulu menabrak Ye Jin. Sebenarnya Pak Hong tidak tega anak tersebut diajar oleh ayahnya. Ia pun berusaha menenangkan anak tersebut. Saat terbebas dari penjara, Ye Jin masih menangis. Ia pun memberikan minuman agar Ye Jin tidak terlihat sedih. Ye Jin sangat penasaran kenapa Pak Hong bisa begitu dekat dengan polisi. Ternyata, dulu ia pernah membantu polisi untuk menangkap penjahat. Jadi, saat ini polisi sangat segan terhadapnya. Hari pun berganti. Ye Jin terbangun dari tidurnya sambil bergelisotan di tubuh Pak Hong. Ia pun berlari keluar dari rumah Pak Hong dengan senyum-senyum sendiri. Sedangkan banyak warga desa mengetahui apa yang terjadi dengan mereka berdua. Mi Sun pun tahu kalau Ye Jin tidur di tempat Pak Hong. Ia pun terkejut dan salah paham dengan apa yang dimaksud Ye Jin. Di malam hari, tiba-tiba saja Pak Hong datang ke kediaman Ye Jin. Ia pun memakaikan jas hujan sambil berlari. Ternyata, Pak Hong menyuruh Ye Jin untuk membantunya dalam proses melahirkan. Ye Jin yang berprofesi sebagai dokter gigi sebenarnya tidak tahu menau tentang hal tersebut. Tapi, karena paksaan Pak Hong, akhirnya ia pun membantu perempuan tersebut. Hingga pada akhirnya, bayi pun lahir dengan selamat dan sehat beserta ibunya. Pak Hong pun berterima kasih kepada Ye Jin karena telah membantu dalam proses persalinan. Di tengah obrolan itu, dengan langit yang indah, tiba-tiba saja Ye Jin mencium Pak Hong. Di pagi hari, Ye Jin memikirkan ciuman yang ia lakukan pada Pak Hong. Sementara itu, Mi Sun datang dengan membawa masa lalu Pak Hong. Pak Hong ternyata bernama Hong Dusi. Kedua orang tua Pak Hong meninggal karena kecelakaan saat ia masih kecil. Karena tidak ada orang yang mengasuhnya, ia diasuh di panti asuan dan untuk kakeknya selama ini yang mengurusnya. Seperti anaknya sendiri. Pak Hong sebenarnya adalah orang yang pintar. Tapi, di sisi lain, ia juga sangat takut akan hantu. Karena hal itu, Ye Jin pun membayangkan tentang ketakutan Pak Hong tentang hantu. Setelah kematian kakeknya, ternyata ada misteri di hidup Pak Hong. Ia sempat menghilang selama 3 tahun dan tidak ada orang yang tahu. Kabarnya, ia menjadi mata-mata di Korea Utara. Dan ada yang bilang, ia bekerja sebagai penerjemah dan sebagai agensi IE. Setelah mendengar kabar tersebut, Ye Jin pun menceritakan bahwa semalam dirinya berciuman. Ia pun menyuruh Mi Sun untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Ia masih galau karena hubungannya dengan Pak Hong. Walaupun sudah berciuman, dirinya masih belum di tahap pacaran. Sin pun berganti saat tiba-tiba saja Mi Sun ditelepon oleh ayah Ye Jin. Karena ia tidak tahu bahwa itu adalah ayah Ye Jin, tanpa sadar, ia menyebutkan bahwa Ye Jin sudah mempunyai kekasih. Karena mendapatkan masalah, tentu saja Ye Jin meminta bantuan Pak Hong untuk menjadi pacarnya. Dengan senang hati, Pak Hong menerima tawaran tersebut. Dan tentu saja dengan bayaran 50 USD sekali kencang. Saat dalam perjalanan, Pak Hong kaget saat supir memanggil Ye Jin dengan sebutan Nona. Ternyata ia diajak bertemu ayah Ye Jin dengan bermain golf bersama. Pak Hong pun disuruh untuk melakukan pukulan pertama. Dan mereka pun sangat kaget karena Tuan Hong mempunyai teknik dan kemampuan yang hebat. Setelah itu, Pak Hong diajak mandi bersama dengan ayah Ye Jin. Ayah Ye Jin ternyata orang kaya. Tapi walaupun begitu, Ye Jin berniat mengembalikan uang pemberian ayahnya sedikit demi sedikit. Setelah hal tersebut, Pak Hong diajak main catur go. Sembari mengobrol di sini, Pak Hong mengakui bahwa dirinya dan Ye Jin hanya berpura-pura pacaran. Dan sebenarnya dia dibayar untuk melakukan hal tersebut. Ayah Ye Jin sebenarnya terkesan dengan Pak Hong yang suka membantu orang. Dan dibayar akan hal tersebut. Tapi karena dia kalah dalam permainan catur go, membuat ayah Ye Jin sedikit marah dan mereka pun akhirnya pulang. Sebelum berpamitan dengan supir, sang supir berkata bahwa Pak Hong boleh main lagi ke rumahnya jika ia mau. Dalam perjalanan menuju tempat tinggal masing-masing, Ye Jin mengatakan tentang kejelasan hidup Pak Hong. Karena mungkin tidak mempunyai pekerjaan yang jelas. Obrolan pun ditutup dengan kemarahan Ye Jin dan ia pun tidak mau membayar Pak Hong atas kencannya tadi. Sejak kejadian tersebut, Ye Jin menjadi lebih ceria dari biasanya. Ia pun terlihat menyapa penduduk sekitar dengan tersenyum bahagia. Sementara itu, Pak Hong sedang menyelesaikan cat kapalnya yang hampir selesai. Ye Jin tiba-tiba saja berkata pada Pak Hong untuk berkencan bersama. Awalnya Pak Hong terlihat ragu dan meminta maaf bahkan ia hanya menganggap Ye Jin sebagai teman. Ye Jin pun terlihat sedih. Kemudian, ia pun tertawa sambil berkata bahwa itu adalah prank. Sesampainya di kliniknya, ia pun malu memikirkan apa yang baru saja ia katakan kepada Pak Hong. Sambil menatap jendelanya, ia seperti sedang menantikan sesuatu. Misun yang ada di belakangnya hanya bisa berdiam saja. Hari-hari pun berlalu. Saat melihat Pak Hong di dalam toko, terlihat Ye Jin hanya merunduk seakan ia tak mau kalau Pak Hong melihatnya. Bahkan di malam hari, ia meminum soju untuk menghilangkan kegalauannya. Tak disangka tiba-tiba saja, Misun ingin mengundurkan diri karena gajinya tidak naik-naik. Ia pun merasa bahwa dirinya sedang kerja rodi. Ye Jin pun menerima tawaran tersebut. Tapi Misun menolaknya. Sebenarnya, ia hanya ingin gajinya dinaikkan dan Ye Jin pun sebenarnya tahu. Ternyata Ye Jin berniat untuk membuka klinik baru di kota dengan uang yang mereka dapat. Apalagi Misun juga sangat ingin kembali ke kota. Ia pun segera mengatakan pada Pak Hong bahwa dirinya akan pergi ke Seoul untuk bekerja di sana. Di sini Pak Hong mengucapkan selamat kepada Ye Jin. Sekali lagi, Ye Jin ingin mengajak berkencan atau pergi menonton film. Tapi Pak Hong cuma berkata jika Ye Jin membutuhkan dirinya, ia akan berada di kota ini untuk membantunya. Hari pun berganti. Pak Hong dan Ye Jin sama-sama galau atas kepergian Ye Jin. Saat itu ternyata ada pesta natal. Misun pun pergi ke acara tersebut bersama Ye Jin. Di sini nampaknya Ye Jin menyendiri layaknya sedang memikirkan sesuatu. Benar saja, ia sedang memikirkan keberadaan dengan Pak Hong padahal ada pria yang sedang berbicara dengannya. Setelah itu, ia pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan bayangan tentang Tuan Hong yang selalu ada di pikirannya. Ternyata ia kembali ke tempat kediaman Tuan Hong untuk memastikan perasaannya sekali lagi. Ternyata selama ini Pak Hong juga menyayangi Ye Jin. Ternyata selama ini ia tidak berani mengatakannya kepada Pak Hong. Saat di pertemuan di perlintasan kereta api, Tuan Hong ternyata ingin mengatakan jika dirinya kembali untuk meminta bantuan padanya. Ia dengan senang hati meminum kawa-kawa bersama. Tak hanya itu, ternyata kawa-kawa yang dimiliki Pak Hong jumlahnya satu lemari. Pak Hong pun akhirnya menawarkan minum kawa-kawa dan tentu saja Ye Jin menerima dengan senang hati. Adegan pun berganti di saat mereka berkencan di pinggir pantai. Di sini Ye Jin kembali bertanya kenapa kapal miliknya berada di atas bukit, bukan ada di pantai. Ternyata jawaban Pak Hong adalah jika dia menaruhnya di air, maka air akan membawanya pergi sama seperti yang terjadi dengan ayah ibu dan kakeknya. Ia ingin kapalnya tetap bersamanya, sehingga orang-orang yang dicintainya akan selalu bersamanya dan tidak pergi. Jalan-jalan makan toma dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton!